5.871. Hanya dalam waktu satu bulan, dengan bantuan kemampuan teleportasi yang mendalam dari void yin yang mirror, pasukan ras manusia telah berhasil mengumpulkan ratusan alam semesta yang berbeda. Semua penyuling artefak dan master aray sibuk, dan bahkan yang kai membantu. Sejumlah besar sumber daya telah diinvestasikan ke dalam aray spiritual. Dua bulan kemudian, semuanya sudah siap, dan sedikit persediaan yang tersisa dari ras manusia benar-benar habis. Namun, master orde ke-9 ras manusia tidak terlalu khawatir tentang situasi ini. Saat ini, hampir 3 juta kultifator ras manusia orde ke-3 menambang sumber daya dari seluruh medan pertempuran tinta, dan dengan aray luar angkasa yang dipasang di kuil semesta yang menghubungkan mereka ke berbagai lokasi, tidak akan lama sebelum sejumlah besar sumber daya akan berkumpul dari segala arah. Dapat dikatakan bahwa sejak pasukan ras manusia memasuki medan perang tinta melalui jalan rahasia itu, mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan persediaan. Dalam 3 bulan terakhir, klan tinta hitam di Nori Teren Pas telah mengirim mata-mata mereka untuk menyelidiki situasi, tetapi di bawah premis bahwa mereka tidak berani mengirim kultifator mereka, informasi yang dapat diperoleh oleh pengintai klan tinta hitam yang lemah ini sangat terbatas. Saat ini, klan tinta hitam hanya tahu bahwa pasukan ras manusia dikumpulkan dalam kehampaan 3 hari lagi dan dapat meluncurkan serangan ke Nori Teren Pas kapan saja, tetapi mereka tidak dapat memperoleh detail lebih lanjut. Pada hari ini, semuanya sudah siap, dan pasukan ras manusia akhirnya berangkat ke Nori Teren Pas. Ini adalah pertama kalinya dalam ribuan tahun sejak klan tinta hitam menginvasi 3.000 dunia bahwa ras manusia benar-benar memahami inisiatif untuk menyerang. Status pemburu dan mangsa telah ditukar pada saat ini. Ini juga merupakan pertempuran pertama pasukan ras manusia, dan moral para prajurit di setiap sisi tinggi saat semangat juang mereka melonjak. Segera, selusin benua terapung yang telah ramai dengan aktivitas menjadi kosong. Terlepas dari tim kecil yang perlu tinggal di belakang untuk menjaga kuil semesta dan para master yang memiliki misi khusus, semua ras manusia berpisah dan berangkat ke dua arah menuju Nori Teren Pas. Sehari kemudian, pergerakan ras manusia sedang ditransmisikan ke klan tinta hitam, yang sedang mencari informasi ke Nori Teren Pas. Pada saat ini, hati yang telah bertahan juga dianggap telah jatuh. Ketika pasukan besar ras manusia menyerang, tidak ada pergerakan selama tiga bulan. Perasaan memiliki pisau yang tergantung di leher ini cukup tidak nyaman. Mereka tidak tahu pengaturan seperti apa yang telah dibuat oleh ras manusia, tetapi mereka yakin bahwa mereka tidak boleh ceroboh. Sekarang pertempuran akan segera terjadi, semua terserah pada konfrontasi pertama ini. Pasukan ras manusia kuat, tetapi klan tinta hitam juga tidak lemah. Sekarang setelah mereka menjaga Nori Teren Pas, Mona Yei merasa bahwa klan tinta hitam masih memiliki beberapa keuntungan. Jika ras manusia menyerang secara langsung, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan. Namun, komandan pihak lain adalah Mi Jing Lun, jadi dia secara alami tidak akan membuat pilihan yang bodoh. Menerima laporan dari mata-mata di depannya, Mona Yei meliriknya dan mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, ras manusia telah membuat pengaturan. Menurut laporan intelijen, pasukan ras manusia tidak menyerang dari depan, melainkan terbelah menjadi dua arah yang berbeda, membentuk busur dan mengambil jalan memutar yang panjang, terus-menerus mendekati jalur tanpa kembali. Penyebaran ras manusia masuk akal dan tidak terduga. Mona Yei tidak bisa memahami makna yang lebih dalam dibalik pengaturan ras manusia, tapi Mi Jing Lun tidak boleh begitu naif untuk berpikir bahwa dia hanya bisa mengandalkan teknik menjepit kiri dan kanan ini untuk menaklukkan nori teren pas. Namun, apa gunanya pengaturan ini? Karena dia tidak bisa melihatnya, dia hanya bisa menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk menghadapinya. Dengan satu perintah, semua pasukan plan tinta hitam di sekitar jalur tanpa kembali dikerahkan untuk mempersiapkan invasi ras manusia. Momentum ras manusia sangat sengit, jadi perang tidak bisa dihindari. Kemenangan atau kekalahan akan tergantung pada batas kerugian kedua belah pihak. Pada saat ini, di kehampaan dekat kuil semesta, di kamp utama ras manusia, yang kai berbaring di lembah gunung yang sunyi dengan tangan di belakang kepalanya, kakinya bersilang saat dia menatap kosong ke dalam kehampaan, seolah-olah dia baru saja tidur siang. Setelah bertarung dengan plan tinta hitam selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi atau sedang dalam perjalanan, jadi dia tidak pernah memiliki begitu banyak waktu luang. Untuk sesaat, dia merasa agak tidak nyaman. Dia tidak mengikuti tentara karena dia punya misi sendiri. Ada juga beberapa lusin tentara pengawal Void dan ratusan Master Open Heaven Order ke-8 lainnya yang diberi tugas yang sama dengannya. Semuanya tersebar di berbagai pegunungan. Pada saat tertentu, matanya yang tidak fokus tiba-tiba fokus saat cahaya melintas di atasnya. Ini tentang waktu. Yangkai bergumam pada dirinya sendiri saat dia berdiri dan meregangkan tubuh. Kebahagiaan selalu berumur pendek. Setelah melupakan semua kekhawatirannya dan beristirahat selama sehari, Yangkai merasa penuh energi dan merasa sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Dengan teriakan rendah, dia mendorong kekuatannya ke dalam arai spiritual di bawah kakinya. Pada saat berikutnya, garis-garis arai spiritual menyala dan dengan cepat menyebar seperti api yang mengamuk. Melihat ke bawah dari langit, orang dapat dengan jelas melihat bahwa arai spiritual ini sangat besar dan menempati hampir 10% dari dunia semesta. Saat arai spiritual diaktifkan, tirai cahaya besar muncul dan melayang di alam semesta luar. Di bawah dorongan tirai tipis dan di bawah kendali Yangkai, dunia semesta raksasa, yang diam-diam mengambang di udara, tampaknya perlahan digerakkan oleh tangan yang tak terlihat. Pada awalnya, gangguan ini sangat kecil, tetapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi lebih intens, dan setelah berbagai arai spiritual yang telah diatur dalam kehampaan, kecepatan dunia semesta ini meningkat secara signifikan. Arah di mana dunia semesta raksasa terbang persis di mana Nori Theron pas berada. Di belakang dunia semesta raksasa ini, satu demi satu terbang, semuanya bergegas ke arah yang sama, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Yangkai berdiri di atas universe world dan tertawa keras. Prajurit, ikuti aku untuk membunuh musuh. Di bagian belakang alam semesta ini, suara dari banyak orde kedelapan dan penjaga void terdengar satu demi satu. Meminjam momentum dunia semesta untuk menyerang klan tinta hitam adalah metode yang diciptakan tentara evolusi besar bertahun-tahun yang lalu. Setelah pasukan evolusi hebat Siang San memulihkan jalan evolusi hebat, mereka telah memimpin pasukan untuk menyerang kota raja klan tinta hitam lebih dari sekali. Pada saat itu, mereka telah berhasil menahan banyak master klan tinta hitam. Awalnya, hal semacam ini sulit dicapai. Bagaimanapun, dunia semesta tersebar di seluruh void, sehingga sulit untuk mengumpulkannya, jadi akan membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk memindahkannya. Namun, setelah Yangkei membuat Void Yin Yang mirror dan menjadi populer, taktik semacam ini menjadi kenyataan. Dengan bantuan cermin Void Yin Yang, ras manusia dapat mengumpulkan sejumlah besar alam semesta yang tersebar dan mengatur arai spiritual untuk mendukung mereka. Pasukan evolusi hebat telah menggunakan taktik ini untuk menimbulkan ancaman besar bagi kota raja klan tinta hitam di zona perang evolusi besar, mengurangi kerugiannya sendiri. Mata-mata yang dikirim dari Nori Teren pas mampu menemukan jejak kumpulan pasukan besar ras manusia, jadi wajar saja jika mereka bisa melihat ratusan alam semesta setelah diteleportasi ke sini. Lagi pula, dengan begitu banyak dunia semesta berkumpul di sini, sulit untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Namun, ketika Monayai menerima informasi ini, meskipun dia terkejut bahwa ras manusia memiliki metode yang luar biasa, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa ras manusia ingin menambang dunia semesta ini untuk mendapatkan sumber daya, tetapi siapa yang mengira bahwa ras manusia akan menggunakan dunia semesta ini untuk menyerang Nori Teren pas. Jika ada yang selamat dari klan tinta hitam di zona perang evolusi besar, mereka akan memahami niat ras manusia. Sayangnya, klan tinta hitam di medan perang tinta pada era itu telah lama dimusnahkan oleh ras manusia. Adapun murid tinta hitam klan tinta hitam saat ini, tidak ada dari mereka yang berpartisipasi dalam beberapa ribu tahun di medan perang tinta. Selama ribuan tahun, ras manusia tidak perlu menggunakan taktik seperti itu. Sampai saat ini serangan pada Nori Teren pas, Mi Jinglung tidak menyangka akan menang atau kalah di pertarungan pertama. Di Nori Teren pas, pusat kekuatan klan tinta hitam akan sebanyak awan, dan ada juga dua dewa spiritual raksasa tinta yang menjaga mereka, membuat mereka bukan sasaran empuk. Namun, sebagai pertempuran pertama pasukan besar ras manusia, mereka secara alami harus bertarung dengan cara yang lebih indah, jadi mereka tidak punya pilihan selain menggunakan strategi serangan dunia semesta untuk menyerang kota raja klan tinta hitam saat itu. Karena itu, semua sumber daya umat manusia yang tersisa telah habis, dan ratusan alam semesta telah diteleportasi dari berbagai tempat di kehampaan. Alasan mengapa pasukan ras manusia harus dipecah menjadi dua kelompok dan bergerak dalam busur adalah untuk memberi jalan kepada dunia semesta ini untuk menyerang jalur tanpa kembali. Jika tidak, jika pasukan ras manusia mencegat mereka, dunia semesta ini, yang menyerang jalan tanpa kembali, pasti akan menyebabkan gangguan pada pasukan ras manusia. Pada saat itu, akan canggung jika mereka menyerang diri mereka sendiri sebelum menyerang musuh. Selain itu, kekuatan utama ras manusia menjadi yang pertama bergerak juga menarik perhatian klan tinta hitam. Saat ini, di Noriteran Pass, perhatian klan tinta hitam akan sepenuhnya terfokus pada pasukan kiri dan kanan ras manusia. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa ratusan alam semesta akan muncul dari udara tipis dan bergegas menuju celah. Di Noriteran Pass Hall, banyak master dari klan tinta hitam berkumpul dan suasana menjadi khusyuk. Invasi ras manusia adalah sesuatu yang telah lama mereka antisipasi. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika Monaye memanggil kembali semua pseudo-royal lord yang bertarung di luar, mereka sudah mengantisipasi adegan ini. Pada saat itu, klan tinta hitam sebenarnya memiliki kesempatan untuk mundur. Namun, jika mereka meninggalkan Noriteran Pass, kemana perginya klan tinta hitam? Berkeliaran di medan perang tinta. Meski begitu, cepat atau lambat mereka akan ditemukan oleh ras manusia, jadi daripada bertarung dengan ras manusia di Ing-Battlefield, lebih baik bertahan di Noriteran Pass. Selain itu, misi klan tinta hitam selalu mengikis 3.000 dunia, menghancurkan ras manusia, dan menyatukan surga. Kelahiran mereka bukan hanya untuk bertahan hidup. Saat pasukan kiri dan kanan ras manusia mendekat, suasana di aula menjadi lebih menyesakkan. Tidak sampai tentara ras manusia tinggal setengah hari lagi, Monaye perlahan berdiri dan melirik ke bawah pada pseudo-royal lord yang berkumpul sebelum perlahan berkata. Semuanya, ambil posisi kalian. Karena ras manusia berani menyerang, bunuh mereka semua. Banyak dari pseudo-royal lord menerima perintah mereka dan tersebar. Monaye kemudian menoleh ke Mo Yu dan berkata, Tuan, pada saat itu, kami akan membutuhkan Anda untuk mengikat seorang kultifator ras manusia Orde ke-9. Situasi di medan perang dapat berubah setiap saat, harap pertimbangkan dengan hati-hati. Mo Yu mengangguk, Aku tahu, tapi mungkin aku tidak perlu mempertimbangkan apapun. Ras manusia Orde ke-9 akan datang untuk mencari saya. Monaye memikirkannya dan setuju. Ada lebih banyak master ras manusia Orde ke-9 daripada Raja Kerajaan Klantinta Hitam, jadi master Orde ke-9 itu pasti akan mencoba menjeratnya atau Mo Yu, jadi Mo Yu tidak perlu khawatir. 5872. Monaye kemudian menoleh ke Diyaluo dan berkata, Saya akan menemukan Yang Kai, Anda menemukan kesempatan untuk bertindak. Jika tidak ada kesempatan yang cocok, Anda tidak boleh mengekspos diri Anda sendiri. Saya mengerti. Diyaluo mengangguk berat. Sebagai satu-satunya Raja Klantinta Hitam yang baru dipromosikan dalam 20 tahun terakhir, dia adalah kartu truf yang harus dihadapi Monaye dengan Yang Kai. Jika dia tidak mengekspos dirinya sendiri, dia pasti akan berhasil menyerang Yang Kai ketika dia keluar. Di antara semua master Orde ke-9, Yang Kai adalah ancaman terbesar bagi Klantinta Hitam. Master Orde ke-9 lainnya, tidak peduli seberapa kuat mereka, dapat dengan mudah terjerat oleh beberapa pseudo Royal Lord, tetapi Yang Kai sendiri memiliki teknik yang tak tertandingi seperti Grip Dao River. Jika dia ingin mengikatnya, hanya mengandalkan pseudo Royal Lord itu tidak akan cukup. Itu hanya mungkin jika master tingkat Raja Kerajaan secara pribadi mengambil tindakan. Selain itu, itu akan tergantung pada apakah Yang Kai memberinya kesempatan. Orang ini mahir dalam Dao of Space dan licin seperti loah. Jika dia tidak memberi siapapun kesempatan, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Meskipun Klantinta Hitam masih memiliki dua dewa spiritual raksasa tinta, mereka tidak dapat dengan mudah mengirim mereka. Dewa spiritual raksasa yang sebenarnya masih mengincar mereka dari wilayah spasial. Setelah keduanya pergi, tidak ada jaminan keamanan Klantinta Hitam. Dapat dikatakan bahwa keberadaan dua dewa spiritual raksasa ini telah mengikat kekuatan tempur terkuat dari Klantinta Hitam. Tentu saja, pihak lain juga telah terikat, jadi tak satupun dari mereka yang diuntungkan. Setelah semua pengaturan dibuat, Monaye keluar dari Aula dan menatap kekedalaman kehampaan. Dengan kultivasi dan penglihatannya, dia sudah bisa samar-samar melihat pemandangan luar biasa dari pasukan besar ras manusia yang mendekat. Di kiri dan kanannya, ada armada besar seperti segerombolan belalang, memenuhi bidang penglihatannya dan memberikan tekanan besar. Di antara pasukan kiri ras manusia, ada celah gunung yang mengjulang tinggi yang sangat menarik perhatian. Melihat celah gunung ini, mata Monaye tidak bisa menahan kedutan. Ini adalah pas yang murni yang Yangkai ambil dari Nori Theron pas 20 tahun yang lalu. Meskipun dia tahu bahwa ras manusia akan menggunakannya untuk menyerang Nori Theron pas ketika Yangkai mengambilnya saat itu, dalam menghadapi semua ancaman yang dibawa oleh Yangkai, Klantinta Hitam tidak punya pilihan selain berkompromi dengan batas tertentu. Jika tidak, dengan Yangkai bertindak sembrono, keselamatan banyak Sudo Royal Lord yang telah bertarung di luar tidak dapat dijamin. Jalur gunung ini telah diperbaiki oleh ras manusia, dan seluruh jalur gunung dipenuhi dengan suasana yang menakjubkan. Berbagai artefak yang disusun di dinding di sekitar celah gunung jelas bukan hanya untuk hiasan. Jika ada Klantinta Hitam yang berani mendekat, mereka pasti akan menderita badai hebat. Dengan adanya celah gunung seperti itu, keselamatan Mi Jinglun sebagai komandan ras manusia akan terjamin. Monaye merasa sangat disayangkan. Dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Mi Jinglun, tetapi dalam perang sebelumnya, Mi Jinglun selalu berada di sisi divisi kantor pusat ras manusia dan tidak pernah melangkah ke medan perang, meninggalkan Klantinta Hitam tak berdaya. Yangkai jelas meminta pas yang murni untuk Mi Jinglun. Monaye mencibir di dalam hatinya. Yangkai sangat memperhatikan komandan ras manusia ini. Dia tidak tahu apakah Mi Jinglun akan mati dalam pertarungan pertama ras manusia di Noriteren Pas, apakah itu akan menyebabkan pasukan ras manusia marah. Ide ini mau tidak mau muncul di benak Monaye. Lalu, sebagai Orde Kesembilan terkuat di sisi manusia, di mana Yangkai. Monaye menyapu pasukan kiri dan kanan ras manusia, tetapi dia tidak bisa melihat sosok Yangkai, menyebabkan dia menjadi waspada. Yangkai mahir dalam Dao of Space dan tampaknya telah menguasai teknik penyembunyian yang sangat mendalam. Jika dia menyelinap menyerang Sudo Royal Lord Klantinta Hitam selama pertempuran, tidak ada yang akan bisa melawannya. Mungkinkah orang ini bersembunyi di dekat sini? Itu tidak mustahil. Saat Monaye mulai curiga, pasukan kiri dan kanan ras manusia, yang perlahan mendekat, tiba-tiba melaju kencang. Berita ini segera dilaporkan ke seluruh Noriteren Pas. Pertempuran hebat akan segera pecah, dan suasana di Noriteren Pas dipenuhi dengan niat membunuh. Semua Klantinta Hitam telah memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan ras manusia, dan semua aura Raja Sudo melonjak saat mereka secara terbuka menyatakan keberadaan mereka. Dua jam kemudian, dua pasukan ras manusia telah mendekati jalur tanpa kembali. Prajurit yang sedikit lebih kuat dari dua ras dapat dengan jelas melihat berbagai pengerahan pasukan musuh. Pada saat ini, ketika semua Klantinta Hitam dan bahkan beberapa Raja Kerajaan belum melihat sesuatu yang tidak biasa, dua dewa spiritual raksasa tinta yang menjaga Noriteren Pas tampaknya telah menemukan sesuatu. Salah satu dewa spiritual raksasa tinta meraih sepotong fragment semesta di sampingnya dan melemparkannya seperti bagaimana dia menyerang yang kai beberapa bulan yang lalu. Fragment semesta yang cukup besar merobek kehampaan, dan di bawah tatapan terkejut dari banyak master Klantinta Hitam, itu tidak menyerang dua pasukan ras manusia tetapi malah terbang menuju tengah-tengah di antara kedua pasukan. Segera setelah itu, satu demi satu, dua dewa spiritual raksasa tinta membuang fragment alam semesta. Maunaye segera merasakan kegelisahan yang luar biasa. Menurut rencana, setelah perang dimulai, serangan dewa spiritual raksasa tinta akan digunakan untuk menghadapi pasukan ras manusia. Karena mereka menjaga Noriteren Pas, akan merepotkan bagi mereka untuk bergerak, tetapi dengan melemparkan fragment semesta ini, mereka dapat menyebabkan banyak gangguan pada ras manusia. Jika mereka beruntung, mereka bahkan bisa membunuh banyak musuh. Bahkan master ras manusia Orde Kedelapan tidak akan mampu menahan serangan seperti itu dari klon tertinggi. Tapi sekarang, bahkan sebelum pertempuran besar dimulai, sebelum tentara Klantinta Hitam di Noriteren Pas bergerak, kedua dewa spiritual raksasa tinta telah benar-benar mengambil tindakan. Ini benar-benar berbeda dari pengaturan aslinya. Kedua dewa spiritual raksasa tinta adalah klon tertinggi, jadi Monaye tidak memiliki kualifikasi untuk mengkritik mereka, dan saat mereka bergerak, Monaye akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Melihat ke arah potongan-potongan fragment semesta yang telah dibuang, apa yang muncul di depan matanya adalah bayangan besar. Setelah melihat penampakan sebenarnya dari bayangan ini, tubuh Monaye tidak bisa menahan gemetar dan kulit kepalanya hampir pecah. Yang mengejutkan, itu adalah dunia semesta yang sangat besar. Dia akhirnya menyadari informasi yang sebelumnya dia abaikan. Alasan mengapa ras manusia mengumpulkan begitu banyak dunia semesta bukanlah untuk mengekstraksi sumber daya, tetapi untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Dengan kemampuan ras manusia, tidak aneh bagi mereka untuk dapat mencapai prestasi seperti itu, tetapi Monaye tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan memiliki metode serangan yang konyol. Sisi klan tinta hitam hanya ingin dewa spiritual raksasa tinta membuang potongan-potongan fragment alam semesta ini untuk menyerang pasukan ras manusia, tetapi ras manusia sebenarnya mengendalikan seluruh dunia semesta dan mengirimkan ratusan dari mereka. Ini terlalu berlebihan. Di bidang penglihatannya, dunia semesta pertama sangat besar, dan sosok yang kai akhirnya muncul di luar dunia semesta ini. Saat dia terbang di udara, ratusan alam semesta di belakangnya menyatu menjadi arus yang tidak bisa dihancurkan. Menghadapi fragment semesta pertama yang dilemparkan oleh dewa spiritual raksasa tinta, yang kai hanya mengangkat tangannya dan dengan lembut menghancurkannya. Langkah ini tidak akan berhasil. Dari jarak 1 juta kilometer, yang kai melihat ke arah Noriteran Pas dan menyeringai ke arah Monaye. Segera setelah itu, dia memanggil sungai ruang waktu. Sungai panjang itu seperti cambuk saat dicambuk di udara, meledakkan potongan-potongan fragment semesta yang mendekat dengan cepat. Tidak berguna, tidak berguna, semuanya tidak berguna. Suara yang kai bergema di udara saat dia berteriak. Monaye, ras manusia memiliki pepatah lama, tidak sopan untuk tidak membalas. 20 tahun yang lalu, klan tinta hitam memberi saya purai yang pas dan sejumlah besar sumber daya, jadi hari ini saya juga membawakan Anda hadiah yang bagus, terimalah. Di belakang dunia semesta, ratusan master orde ke-8 berteriak serempak, terimalah. Sikap merajalela ini hampir membuat marah Monaye. Di Noriteran Pass, ekspresi semua master blacking klan menjadi serius. Jika itu hanya beberapa ratus dunia semesta yang menyerang, mereka mungkin bahkan tidak menaruhnya di mata mereka. Dengan semua master klan tinta hitam berkumpul di depan mereka, beberapa ratus dunia semesta ini dapat dengan mudah hancur berkeping-keping. Namun, pasukan kiri dan kanan ras manusia sudah dalam perjalanan. Jika klan tinta hitam berusaha keras untuk mencegat dunia semesta ini, mereka pasti akan dimanfaatkan oleh pasukan ras manusia, tetapi jika mereka tidak melakukannya, dampaknya akan terlalu besar. Seorang kultifator mungkin tidak peduli, tetapi klan tinta hitam, yang kultifasinya tidak terlalu tinggi, akan menderita banyak korban. Ini hanya sekunder. Masalah utamanya adalah dampak semacam ini dapat mengancam keselamatan sarang tinta. Sarang tinta sangat rapuh. Saat ini, niat ras manusia sangat jelas. Kedua pasukan di kiri dan kanan tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka sehingga mereka dapat berkoordinasi dengan taktik ofensif dunia semesta, menyebabkan klan tinta hitam kewalahan. Sekarang sudah terlambat untuk mengatur ulang pasukan mereka, Monaye hanya bisa membuat beberapa penyesuaian pada detail sebanyak mungkin. Saat perintah diturunkan, pasukan klan tinta hitam di Noriteran Pas dimobilisasi secara tertib. Setelah menunggu sebentar, disertai dengan momentum yang mengancam jiwa, beberapa ratus alam semesta mendekat. Bayangan besar menutupi langit, menyebabkan suasana hati setiap master klan tinta hitam tenggelam. Banyak master klan tinta hitam menahan nafas dan bersiap menghadapi serangan yang masuk. Satu jam kemudian, ratusan alam semesta yang menyerang dari kedalaman kehampaan akhirnya memasuki jangkauan sebagian besar master klan tinta hitam. Saat teknik rahasia Monaye ditembakkan, rentetan serangan yang luar biasa terbang keluar dari Noriteran Pas dan meledak menuju kehampaan. Bagus. Di atas dunia semesta terbesar, Yangkai mendesak sungai ruang waktunya sendiri untuk membentuk penghalang seperti naga melingkar. Serangkaian teknik rahasia menabrak sungai, menyebabkannya bergejolak dan kekuatan grid dao berfluktuasi. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, Yangkai tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun dia kuat dan pencapaiannya di grid dao sangat mendalam, itu masih merupakan harapan yang luar biasa baginya untuk menahan serangan gabungan dari begitu banyak master dari klan tinta hitam. 10 nafas waktu adalah batasnya. Jika dia melanjutkan, begitu sungai ruang waktu rusak, itu juga akan memengaruhi fondasi grid daonya. Karena itu, setelah pernyataan berani itu, dia dengan tegas melarikan diri ke samping. Tanpa halangannya, Saat berikutnya, dunia semesta raksasa dihancurkan oleh serangkaian teknik rahasia dan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, pasukan kiri dan kanan ras manusia, yang terus-menerus mendekat pada Nori Teren Pass, juga meluncurkan serangan mereka. Lampu berwarna berbeda yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas armada besar, menembaki langit seperti bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya. 5.873 Di tepi terluar dari Nori Teren Pass, ada banyak tentara klan tinta hitam. Ini adalah taktik paling umum yang digunakan oleh klan tinta hitam. Setelah bertarung dengan ras manusia selama bertahun-tahun, hampir setiap kali mereka bertarung, klan tinta hitam akan menggunakan kekuatan kecil ini untuk menghabiskan kekuatan ras manusia. Bagaimanapun, selama mereka memiliki sarang tinta dan sumber daya, mereka dapat menghasilkan tentara lain-lain sebanyak yang mereka inginkan. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang mati, klan tinta hitam tidak akan merasakan sakit. Keberadaan prajurit lain-lain ini tidak hanya menghabiskan kekuatan ras manusia, tetapi setelah kematian begitu banyak dari mereka, kekuatan tinta di tubuh mereka akan menyebar dan mengembun menjadi awan tinta hitam tebal, yang setara dengan secara manual membuat keuntungan medan perang untuk klan tinta hitam. Bertarung di lingkungan seperti ini tidak diragukan lagi tidak menguntungkan bagi ras manusia, tetapi klan tinta hitam seperti ikan di dalam air. Ras manusia pernah menderita beberapa kerugian di bawah taktik seperti itu. Untungnya, sekarang ras manusia memiliki pil pengusir tinta hitam dan cahaya pemurnian, taktik semacam ini telah sangat mengurangi kemampuan mereka untuk menahan ras manusia. Tentu saja, mereka tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Bertarung melawan klan tinta hitam di lingkungan seperti itu pasti akan berdampak. Setelah serangkaian serangan dari pasukan kiri dan kanan ras manusia, prajurit klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya menjadi kabut berdarah. Seluruh wilayah luar Nori Theron Pas secara bertahap dipenuhi dengan Ing Force. Saat ras manusia meluncurkan serangan mereka, para master klan tinta hitam di Nori Theron Pas sekarang mencegat banyak dunia semesta yang telah menyerang dari tengah. Satu persatu, alam semesta dihancurkan di sepanjang jalan, berubah menjadi fragment dengan berbagai ukuran. Untungnya, ras manusia telah menyiapkan sejumlah besar dunia semesta kali ini, dan mereka tidak terlalu terkonsentrasi, jadi meskipun mereka menderita beberapa kerugian, itu tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 alam semesta telah dihancurkan. Pada tingkat ini, sebelum dunia semesta ini dapat mencapai Nori Theron Pas, semuanya akan dihancurkan. Tapi bagaimana mungkin klan tinta hitam memiliki kesempatan seperti itu? Prajurit klan tinta hitam yang memblokir pinggiran jalan tanpa kembali menderita banyak korban, dan penghalang pertahanan yang mereka bentuk segera menunjukkan kelemahan besar. Meskipun masih ada aliran tentara klan tinta hitam yang tidak takut mati, mereka tidak dapat mengikuti tingkat di mana mereka kehilangan tenaga kerja. Di sisi kiri dan kanan armada besar ras manusia, aliran teknik rahasia dan artefak yang terus-menerus mengalir keluar, memaksa para master klan tinta hitam untuk memblokir mereka. Melihat ke bawah dari luar medan perang, setelah pertempuran ofensif dan defensif yang telah lama disiapkan antara ras manusia dan klan tinta hitam telah dimulai, pemandangannya sangat megah dan megah. Serangan yang mengandung kekuatan kekerasan bangkit dari kubu masing-masing dan jatuh ke kubu lawan, menghasilkan pertempuran sengit. Banyak perhatian master klan tinta hitam ditahan oleh pasukan ras manusia, dan mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat ratusan alam semesta terus mendekati mereka. Selama waktu ini, di Noriteren Pass, Mo Nayai menggunakan teknik rahasianya untuk memblokir serangan ras manusia sementara Divine Sense-nya menyebar seperti gelombang pasang untuk memantau pergerakan di sekitarnya. Satu-satunya alasan dia sangat gugup adalah karena Yang Kai telah menghilang. Ketika dunia semesta bergegas, Yang Kai awalnya di atas dunia semesta pertama, tetapi setelah dihancurkan oleh tuan klan tinta hitam, Yang Kai tiba-tiba menghilang. Ini menyebabkan Mo Nayai merasa dingin di hatinya. Bahaya yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, terutama bagi seorang ahli seperti Yang Kai. Jika dia menyembunyikan sosok dan auranya, mengambil keuntungan dari situasi kacau ini untuk menyelinap masuk, itu tidak akan baik untuk klan tinta hitam. Dengan cepat memeriksa sekelilingnya, Mo Nayai merasa sedikit lega melihat bahwa semua Sudo Royal Lord bertindak sesuai dengan pengaturan dan instruksi sebelumnya. Dengan demikian, bahkan jika Yang Kai tiba-tiba muncul dan meluncurkan serangan diam-diam pada Sudo Royal Lord ini, klan tinta hitam masih dapat melindungi diri mereka sendiri. Adapun Tuan Wilayah di bawah Tuan Sudo Royal Lord, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Jika mereka benar-benar menjadi sasaran Yang Kai, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung. Namun, dengan status dan kultivasi Yang Kai saat ini, dia pasti tidak akan repot-repot bergerak melawan penguasa wilayah ini, dia hanya akan melakukannya ketika lewat. Serangan dan pertahanan tetap sama. Meskipun kerugian di pihak klan tinta hitam sangat besar, kebanyakan dari mereka hanyalah prajurit biasa. Master sejati semuanya tidak terluka, sementara ras manusia menderita beberapa kerugian. Beberapa kapal perang yang telah menyerang ke depan rusak, dan beberapa dari mereka bahkan telah dihancurkan dan beberapa prajurit mereka telah jatuh. Namun, suasana hati Mo Naye tidak optimis. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa dalam menghadapi serangan yang direncanakan dengan cermat dari ras manusia, klan tinta hitam harus membayar harga tertentu. Carak antara pasukan ras manusia dan alam semesta dengan cepat mendekat, dan ratusan alam semesta yang digunakan ras manusia untuk menyerang juga mendekat dengan cepat, dengan dunia semesta terus-menerus dihancurkan di sepanjang jalan. Untungnya, para Master Open Heaven Order ke-8 yang mengendalikan dunia semesta melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik dan dengan cepat melarikan diri. Jika tidak, saat dunia semesta dihancurkan, para Master Open Heaven Order ke-8 yang bersembunyi di baliknya mungkin tidak akan mampu menahan rentetan serangan yang padat. Pada akhirnya, selalu ada batasan berapa banyak tenaga kerja yang bisa dimiliki seseorang. Meskipun klan tinta hitam mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, dalam menghadapi serangan gabungan dari ras manusia dan dunia semesta, mereka masih tidak dapat mengatasinya. Setelah kedua belah pihak bertarung selama kurang dari satu jam, dunia semesta akhirnya menembus lapisan penghalang dan menabrak garis pertahanan terluar klan tinta hitam. Pada saat itu, arah spiritual yang telah diatur sebelumnya di tubuh dunia semesta mulai bersinar cemerlang. Seluruh dunia semesta tampaknya berubah menjadi matahari raksasa pada saat itu, dan dengan dampak yang mengerikan, dunia semesta meledak, melepaskan kekuatan arah spiritual. Dalam sekejap mata, semua prajurit klan tinta hitam di kekosongan terdekat telah musnah, dan bahkan beberapa master klan tinta hitam telah kehilangan pijakan dan banyak master klan tinta hitam tingkat Tuan Feodal telah meninggal. Banyak master klan tinta hitam terkejut. Baru sekarang mereka mengerti bahwa serangan dunia semesta ini tidak hanya kuat, tetapi banyak arah spiritual yang diatur pada mereka adalah gerakan pembunuhan yang paling menakutkan. Namun, sudah terlambat untuk mengetahui semua ini. Setelah dunia semesta pertama menabrak garis pertahanan klan tinta hitam, yang kedua, yang ketiga mengikuti. Meskipun sejumlah besar dunia semesta telah dihancurkan di sepanjang jalan, ras manusia telah membuat banyak persiapan kali ini. Untuk mengatur arah spiritual di dunia semesta ini, mereka telah menggunakan hampir semua cadangan mereka. Semua posisi pertahanan yang telah diserang oleh dunia semesta berada dalam kekacauan, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan beberapa garis pertahanan telah dilanggar. Master klan tinta hitam di dekatnya buru-buru datang untuk memperkuat situasi dan menstabilkan garis pertahanan. Dan ini baru permulaan. Kekuatan sejati ras manusia belum sepenuhnya ditampilkan, dan konfrontasi ofensif dan defensif sebelumnya hanyalah konfrontasi jarak jauh. Serangan dunia semesta hanyalah kekuatan eksternal, sementara pasukan kiri dan kanan ras manusia masih mengumpulkan kekuatan mereka. Hati Mo Nayye tenggelam. Sebelum pertempuran dimulai, dia sudah siap secara mental bahwa klan tinta hitam akan menderita kerugian besar, tetapi sekarang tampaknya kerugian kali ini akan lebih besar dari yang dia perkirakan. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat ke arah tertentu dan melihat bahwa di garis pertahanan, tiga Sudo Royal Lord telah bergabung untuk menyerang dunia semesta. Dunia semesta telah mencapai pinggiran garis pertahanan dan akan menabraknya, tetapi di bawah serangan gabungan dari tiga Sudo Royal Lord, itu hanya berhasil menghentikannya di tengah jalan dan meledak. Gelombang kejut besar berubah menjadi gelombang kejut yang menyebabkan riak di ruang sekitarnya, menyebabkan tiga Raja Sudo Royal sedikit tersandung. Hati-hati, teriakan marah Monaye terdengar di telinga ketiga Sudo Royal Lord. Reaksi mereka cukup cepat, dan hampir bersamaan dengan peringatan Monaye, masing-masing dari mereka memanggil kekuatan mereka sendiri dan mengirimkan serangan terkuat mereka. Di arah itu, sosok tiba-tiba muncul di mana tidak ada apa-apa. Itu tidak lain adalah yang kai, yang baru saja menghilang. Tidak ada yang tahu bagaimana dia berhasil menyelinap ke garis pertahanan telan tinta hitam, dan tidak ada yang tahu kapan dia muncul di sana. Setelah menggabungkan ketiga tubuhnya, yang kai telah memahami kemampuan ilahi bawaan dari Thunder Shadow, memberinya keuntungan dalam Dao of Concealment. Hanya master tingkat Raja Kerajaan yang bisa melihat gerakannya. Jika Sudo Royal Lord memusatkan semua perhatian mereka untuk menyelidiki, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melakukannya, tetapi dalam situasi kacau ini, siapa di antara mereka yang dapat melihat melalui persembunyian yang kai? Situasi kacau ini telah memberi yang kai kondisi penyembunyian yang sangat baik. Karena itu, baru setelah dia mulai mengamuk, ketiga Sudo Royal Lord menyadarinya, dan peringatan Moe Nye terdengar. Ketika suara sungai yang bergelombang terdengar di lubuk hati mereka, ketiga Sudo Royal Lord tidak bisa menahan perasaan jantung mereka berdetak kencang. Prestasi yang kai di Domain E5 telah lama menyebar ke seluruh Noriteran Pass, dan semua master klan Tinta Hitam tahu tentang pertempuran hebat di Domain E5. Klan Tinta Hitam telah kehilangan total delapan Sudo Royal Lord dari yang kai, dan yang diandalkan adalah Sungai Gripdao yang misterius. Setelah belajar dari kesalahan mereka, ketakutan Sudo Royal Lord terhadap yang kai berakar dalam di hati mereka. Ditemani oleh suara air yang mengalir, Sungai Gripdao dipanggil dan disapu ke arah tiga Sudo Royal Lord seperti cambuk. Dalam keadaan normal, ketika menghadapi serangan seperti itu, secara alami yang terbaik adalah menghindarinya secepat mungkin, jika tidak, jika mereka ditarik ke sungai, mereka tidak akan pernah bisa pulih. Namun, ketiga Sudo Royal Lord tidak langsung menghindar. Dalam krisis hidup atau mati ini, seolah-olah keganasan mereka telah dirangsang, aura mereka menjadi lebih kental, masing-masing menyerang ke arah sungai yang panjang. Sungai yang semula tenang tiba-tiba mulai bergejola, dan saat Sudo Royal Lord menyerang, sungai menjadi lebih bergejolak. Memegang cambuk sungai yang panjang di tangannya, yang kai tidak bisa menahan rangan teredam saat serangannya tiba-tiba melemah. Melihat adegan ini, ketiga Sudo Royal Lord sangat gembira dan diam-diam mengagumi Monaye. Dia benar-benar seorang pahlawan. Ini adalah cara terbaik untuk berurusan dengan Gripdao River yang kai. Faktanya, setelah perang di domain E5, Monaye telah mengajari sekelompok Raja Sudo Royal plan tinta hitam bagaimana menghadapi sungai Gripdao yang kai. Dia telah bertarung dengan yang kai di tungku semesta dan bahkan telah ditarik ke sungai ruang waktu oleh yang kai, tetapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melarikan diri, jadi dia memiliki pemahaman tentang sungai Gripdao ini. 5874. Pertempuran di domain E5 telah menyebabkan plan tinta hitam menderita kerugian besar, dan kematian total 8 Sudo Royal Lord telah menyebabkan Monyu dan Monaye sangat kesakitan. Saat ini, jumlah Sudo Royal Lord di Black Ink klan tidak bisa lagi ditingkatkan, jadi jika salah satu dari mereka mati, itu akan menjadi kerugian besar. Setelah itu, Monaye dengan serius mempertimbangkan bagaimana menghadapi sungai ruang waktu yang kai. Dia tahu bahwa sungai misterius ini adalah manifestasi dari Gripdao yang kai sendiri. Karena itu adalah kekuatan Gripdao, itu bisa diguncang. Ditambah dengan pengalamannya melawan yang kai di Universe Furnace, dia akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Menghadapi serangan yang kai menggunakan sungai Gripdao, terus-menerus menghindar dan mundur hanya bisa menunda kematian. Hanya dengan menghadapinya secara langsung dan menggunakan kekuatan yang kuat untuk mengguncang fondasi Gripdao yang kai, mereka dapat memblokirnya. Tentu saja, ini hanya dalam teori. Jika mereka benar-benar melakukan ini, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa hasilnya. Oleh karena itu, ketika yang kai tiba-tiba muncul untuk meluncurkan serangan diam-diam pada tiga sudo Royal Lord, Monaye terbang untuk mendukung mereka sambil menatap dengan mata lebar, mencoba memverifikasi apakah teorinya layak. Ketika dia melihat ketiga sudo Royal Lord bersama-sama memblokir sungai Gripdao, hatinya yang berat akhirnya rileks. Benar saja, pikirannya benar dan yang kai tidaklah tak terkalahkan. Sekarang yang kai telah menembus Orde ke-9, meskipun kekuatannya hebat, hal yang paling menakutkan tentang dia saat ini adalah sungai Gripdao. Sudo Royal Lord dari E-5 Domain telah menderita kerugian besar, terutama karena mereka belum pernah melakukan kontak dengan serangan semacam ini sebelumnya dan tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Selama ada cara untuk menahan sungai Gripdao, ancaman yang kai terhadap klan tinta hitam akan sangat berkurang. Tentu saja, itu bukan tugas yang mudah untuk mencapai ini. Persyaratan minimum adalah untuk tiga sudo Royal Lord untuk bergabung. Oh, yang kai, yang berada di tengah medan perang, sedikit terkejut saat dia mengangkat matanya untuk melihat ketiga sudo Royal Lord. Meskipun dia sedikit terkejut dengan tanggapan dari para master klan tinta hitam ini, dia tidak dapat menyangkal bahwa tanggapan mereka sangat benar. Serangan balik semacam ini, bukannya mundur, memang menahan serangannya sendiri. Dari sudut matanya, dia sudah bisa melihat Monaye bergegas ke arahnya, serta sudo Royal Lord lainnya bergegas ke arahnya. Tidak akan lama sebelum dia dikelilingi. Meskipun situasinya berbahaya, yang kai tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Memegang cambuk sungai yang panjang di satu tangan, dia terus-menerus menyerang ketiga sudo Royal Lord sementara tiba-tiba mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi, memadatkan kekuatan dao luar angkasa di telapak tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan yang kai, tetapi melihat adegan ini, Monaye memiliki firasat buruk dan segera berteriak. Bunuh dia. Dalam sekejap mata, serangkaian serangan kuat ditembakkan dari tangannya dan sudo Royal Lord, dan jatuh ke arah yang kai. Pada saat ini, ruang di sekitar yang kai mulai terdistorsi, dan di bawah manipulasi Space Grid Dao, banyak serangan bergegas ke ruang yang terdistorsi ini seperti tamu tak diundang. Adegan mengejutkan muncul. Serangan-serangan ini awalnya sangat cepat, tetapi setelah memasuki ruang yang terdistorsi, mereka tiba-tiba menjadi selambat kura-kura yang merangkak menuju yang kai. Dengan kecepatan yang begitu lambat, bahkan seorang anak berusia 3 tahun akan dapat menghindarinya. Penglihatan Monaye sangat tajam, dan dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa bukan teknik rahasia mereka yang melambat, melainkan ruang di sekitar yang kai yang telah terdistorsi. Begitu dekat, namun dunia terpisah. Meskipun teknik luar angkasa yang kai tidak memiliki kemampuan bertahan, itu sangat efektif. Dengan dukungan dari Space Grid Dao, ruang terdistorsi di sekitar tubuhnya membentang tanpa batas. Kecepatan teknik rahasia ini masih secepat sebelumnya, tetapi di ruang tanpa batas ini, seolah-olah mereka membeku. Pada saat yang sama, tangannya yang terangkat tiba-tiba berayun ke bawah. Tidak ada serangan yang muncul, tetapi di bawah serangan yang tampaknya tidak berguna ini, wajah tiga sudoroyal lord di depan yang kai semuanya berubah secara drastis, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena saat tangan yang kai jatuh, mereka bertiga, yang telah terhubung erat satu sama lain, tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah dipotong oleh pisau tajam dan langsung runtuh. Arai tiga arah telah dihancurkan. Sungai ruang waktu tiba-tiba menyapu, tetapi kali ini, tiga sudoroyal lord tidak dapat menghentikannya. Tanpa dukungan dari formasi pertempuran mereka, bagaimana mungkin sudoroyal lord yang bertarung sendirian menjadi tandingan yang kai. Salah satunya langsung tersapu ke sungai dan menghilang setelah satu gelombang, sementara yang lain, meskipun cepat bereaksi, berjuang mati-matian saat dia tersapu ke sungai. Seolah-olah dia telah jatuh ke rawa, semakin dia berjuang, semakin cepat dia jatuh. Hanya sudoroyal lord ketiga yang paling pintar di antara mereka semua. Ketika arai tiga arah rusak, dia segera berbalik dan melarikan diri. Meskipun reaksi yang kai tidak lambat, dia masih tidak dapat menangkapnya. Hanya pada saat inilah serangan berikutnya menembus batas teknik rahasia begitu dekat, namun terpisah dari dunia dan mendarat di yang kai. Sosok naga emas muncul dan melingkari tubuh yang kai, melepaskan serangan kuat yang menyebarkan sosok naga emas. Tubuh yang kai bergetar hebat saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Jika itu adalah Orde Kesembilan lainnya, mereka akan menderita cedera serius, tetapi tubuh naga ilahi yang kai menguranginya menjadi cedera ringan. Ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki oleh Orde Kesembilan lainnya. Di antara Divine Spirit, klan naga adalah pemimpinnya, jadi secara alami memiliki kekuatannya sendiri. Monaye sudah dalam jangkauan, berteriak. Yang kai, kenapa kamu memanggil pamanmu? Yang kai mencibir dan melangkah mundur, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Prinsip ruang berfluktuasi. Tinju Monaye menabrak tubuh ilusi Yang kai, menghancurkannya, tetapi Yang kai sendiri telah menghilang. Dari jauh, tawa Yang kai terdengar. Saya ingin membunuh Tuan Sudoroyal Anda, apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Monaye mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat Yang kai berdiri di sumber sungai Grip Dao. Air di sungai Grip Dao bergolak, dan ombak bergulung-gulung. Pada pandangan pertama, Yang kai tampak seperti sedang menginjak naga raksasa, menakjubkan dan sombong. Jika tidak ada ancaman dari luar, Monaye tidak akan membiarkan dia bertindak begitu arogan. Namun, dengan pasukan besar ras manusia menyerang dari segala arah dan banyak serangan dunia semesta mendekat, bahkan jika dia ingin menyelamatkan dua raja Sudoroyal yang ditangkap, dia tidak berdaya. Yang kai meliriknya dengan dingin sebelum berbalik dan menyelam ke sungai. Pada saat berikutnya, Sungai Ruang Waktu menjadi lebih bergejolak, jelas merupakan tanda pertempuran antar master yang kuat. Setelah sepuluh napas pendek, sosok Yang kai muncul lagi, memegang mayat di masing-masing tangan. Itu tidak lain adalah dua Sudoroyal Lord yang dia sapu ke sungai. Semua master klan Tinta Hitam yang melihat adegan ini merasa hati mereka tenggelam. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, klan Tinta Hitam telah kehilangan dua raja Sudoroyal mereka. Meskipun ada banyak Sudoroyal Lord sekarang, mereka masih tidak bisa menanggung kerugian seperti itu. Yang lebih membuat takut para master klan Tinta Hitam adalah bahwa setelah Yang kai mengeluarkan mayat dari dua Sudoroyal Lord, dia dengan santai membuangnya, menarik sungai Ruang Waktu, dan menghilang lagi. Banyak dari Sudoroyal Lord merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka ketika mereka merasa Yang kai menatap mereka dari belakang. Bertentangan dengan reaksi para master klan Tinta Hitam, melihat Yang kai menyerbu ke kam musuh sendirian dan mengambil nyawa dua Sudoroyal Lord, moral pasukan ras manusia telah benar-benar meningkat. Semakin banyak serangan kekerasan diluncurkan ke arah Nori Terren Pass. Di kapal perang, para kultifator dari berbagai tim kecil semuanya menggosok tangan mereka untuk mengantisipasi pertempuran yang akan datang. Serangan dunia semesta juga terus berlanjut, dan banyak dari mereka dihancurkan di sepanjang jalan, tetapi karena penindasan tentara ras manusia, pasukan klan Tinta Hitam tidak punya pilihan selain mengalihkan lebih banyak perhatian mereka untuk berurusan dengan tentara dan dunia semesta yang masuk. Selain itu, setelah gangguan yang disebabkan Yang kai barusan, tidak ada Sudoroyal Lord yang berani mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mencegah kecelakaan. Meskipun Monaya tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Yang kai karena ini, dia secara alami tidak datang ke sini sendirian untuk memamerkan kepahlawanannya. Mengalihkan perhatian para master klan Tinta Hitam adalah tujuan utamanya, tetapi bahkan jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak bisa membiarkan Raja Sudoroyal bekerja keras. Jika dia benar-benar melakukannya, Yang kai mungkin melompat keluar lagi, tetapi pada kenyataannya, dia hanya menggertak. Dapat dikatakan bahwa tuduhan Yang kai telah memaksa pasukan plan Tinta Hitam untuk menahan diri. Di seluruh ras manusia, hanya dia yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Garis pertahanan luar dari Noriteren pas dibangun dari celah gunung yang rusak yang telah ditinggalkan oleh ras manusia di masa lalu. Jalur gunung ini juga dipenuhi dengan banyak artefak. Namun, kualitas keterampilan pemurnian artefak murid Tinta Hitam tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, mereka yang benar-benar mahir dalam artefak refining umumnya akan menyumbangkan kekuatan mereka di garis belakang yang aman dan jarang menginjakan kaki di medan perang, sehingga menghindari nasib ditangkap dan diubah menjadi murid Tinta Hitam. Dengan demikian, artefak yang telah disiapkan plan Tinta Hitam sebelumnya jauh lebih rendah daripada milik ras manusia dalam hal kekuatan dan jangkauan serangan. Ketika pasukan ras manusia pertama kali mendekat, plan Tinta Hitam yang bertanggung jawab atas artefak hanya bisa menonton tanpa daya. Tentu saja, artefak pertahanan ini masih bisa digunakan, tetapi efeknya terbatas. Baru setelah pasukan ras manusia mendekati jangkauan serangan artefak ini, mountain pass yang ditinggalkan di pinggiran jalur tanpa kembali mulai menyalah. Namun, serangan semacam ini tidak mempengaruhi armada besar sama sekali. Selain mendekan sebagian dari kekuatan ras manusia, itu tidak memiliki banyak efek dan dengan cepat ditekan oleh ras manusia. Di tengah, karena pemboman terus-menerus dari dunia semesta, celah telah muncul di garis pertahanan plan Tinta Hitam, dan ketika beberapa dunia semesta terakhir telah tiba, celah itu menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, armada besar tentara kiri dan kanan ras manusia berpisah dan bergegas menuju celah, jelas berniat menggunakan celah ini untuk benar-benar mengobrak abrik garis pertahanan plan Tinta Hitam. Jika masalah ini benar-benar dapat dicapai, pasukan besar ras manusia akan mampu menyerang langsung dan menyerang. Nori Teren Pas memiliki semua sarang tinta tingkat Raja Kerajaan plan Tinta Hitam. Setelah ras manusia masuk ke Nori Teren Pas, belum lagi apakah mereka bisa menang, kehilangan sarang tinta tingkat Raja Kerajaan akan sangat besar. Pada saat itu, itu pasti akan mempengaruhi kelahiran plan Tinta Hitam, jadi bagaimana mungkin Mo Nayye membiarkan hal seperti itu terjadi? Mo Nayye segera memobilisasi banyak master klan Tinta Hitam dan memimpin pasukannya untuk mencegat ras manusia yang mendekat. 5.875 Ini adalah percobaan serangan pertama ras manusia melawan Nori Teren Pas, dan saat pasukan ras manusia terpecah, pertempuran yang sebenarnya telah benar-benar dimulai. Kontak sebelumnya hanyalah konfrontasi jarak jauh. Meskipun ras manusia telah memperoleh keuntungan besar dalam konfrontasi ini, itu tidak berarti apa-apa. Jika mereka benar-benar ingin menang, mereka harus mengandalkan prajurit mereka untuk melawan plan Tinta Hitam. Api Darah, Wofang, Yun Xiao, Fen Yue, King Xia, dan Yu Chan adalah total enam tentara, armada besar mereka berkumpul seperti gelombang menuju celah di garis pertahanan plan Tinta Hitam. Adapun enam pasukan yang tersisa, mereka masih menyerang Nori Teren Pas, membatasi perhatian plan Tinta Hitam. Saat pasukan ras manusia semakin dekat, pertempuran antara kedua belah pihak menjadi lebih intens. Di Void Battlefield yang luas, suara kehidupan yang layu bisa terdengar dari kedua sisi. Di medan perang yang begitu besar, dengan pengecualian beberapa master yang telah mencapai puncaknya, kekuatan seorang individu terlalu kecil. Ketika kekuatan seluruh ras bersatu, jumlah semut yang menggigit gajah sampai mati menjadi kenyataan. Meskipun plan Tinta Hitam telah mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, kurangnya artefak membuat serangan mereka tampak lemah. Setelah hanya setengah jam, enam tentara ras manusia yang telah maju dari pusat menerobos blokade plan Tinta Hitam dan bergegas ke celah pelindung, memanjat melewati gunung yang rusak yang telah ditinggalkan oleh ras manusia selama ribuan tahun. Satu demi satu, kapal perang bolak-balik, melepaskan teknik rahasia dan artefak mereka untuk menghindari serangan musuh. Ini adalah pertempuran pertama dari pasukan besar ras manusia, jadi mereka harus bertarung dengan indah dan menang dengan indah. Mi Jinglung tidak menyangka bisa mengalahkan Nori Teren Paz dalam satu pertempuran. Ini adalah fantasi yang tidak realistis, jadi sebelum pasukan besar berangkat, tujuan akhir dari pertempuran ini telah diputuskan. Sebisa mungkin, mereka bisa mengurangi korban mereka sendiri sambil juga memberikan kerusakan terbesar pada musuh. Dalam keadaan seperti itu, kapal perang ras manusia tidak bertindak berdasarkan unit tingkat tim, tetapi pada unit tingkat penjaga, dengan masing-masing kapal perang bertindak sebagai sebuah tim. Dengan cara ini, mereka dapat memaksimalkan keunggulan kapal perang mereka dan menyerang musuh sambil mempertahankan kekuatan mereka sendiri. Master dari dua ras juga mengambil tindakan satu demi satu, ras manusia Orde ke-8, penguasa wilayah Klan Tinta Hitam, dan Raja Sudoroyal masing-masing membuka medan perang mereka sendiri untuk bertarung. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, jumlah master ras manusia Orde ke-8 jauh lebih besar daripada jumlah penguasa wilayah Klan Tinta Hitam. Harus diketahui bahwa ribuan tahun yang lalu, di berbagai garis depan, situasinya benar-benar berbeda. Pada saat itu, para master Orde ke-8 ras manusia telah bertarung dengan sekuat tenaga untuk melawan penguasa wilayah Klan Tinta Hitam, dan setelah setiap pertempuran besar, siapa di antara para master Orde ke-8 lama yang tidak menderita luka tersembunyi. Ambil contoh Ouyang Lie, karena cedera internalnya, dia tidak berani mengambil pil Open Heaven kualitas terbaik yang diberikan yang kai kepadanya, takut dia akan gagal dan menyiang-nyiakan kesempatan untuk maju ke Orde ke-9. Untungnya, dia berhasil pada akhirnya dan sekarang telah mencapai Orde ke-9, memimpin pasukan Neter Misterius. Di masa lalu, situasi ras manusia sangat kritis, dan medan perang Neter Misterius hampir diambil alih oleh Klan Tinta Hitam karena kurangnya pasukan tingkat tinggi. Alasan mengapa mereka bisa bertahan terutama karena Orde ke-8 ras manusia bersedia bertarung sampai mati, mengabaikan hidup dan mati mereka sendiri ketika mereka bertarung. Selain itu, dengan bantuan formasi pertempuran dan kapal perangnya, mereka, Klan Tinta Hitam jauh lebih lemah. Tidak sampai yang kai mengambil tindakan dan memaksa Klan Tinta Hitam untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata, situasi Orde ke-8 ras manusia menjadi jauh lebih baik. Kalau tidak, setelah bertahun-tahun bertarung, bahkan sepersepuluh dari Master Orde ke-8 itu tidak akan selamat. Sekarang, setelah ribuan tahun akumulasi, fondasi ras manusia telah menjadi sangat kuat. Ada banyak bintang yang sedang naik daun yang telah menembus Orde ke-8 dan tidak lagi seburuk sebelumnya. Dalam hal jumlah Orde ke-8 dan penguasa wilayah, mereka benar-benar dapat menekan Klan Tinta Hitam. Terlebih lagi, penguasa wilayah biasa umumnya lebih lemah dari penguasa Orde ke-8, dan jumlah mereka juga lebih rendah dari ras manusia, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menandingi mereka. Namun, Klan Tinta Hitam masih memiliki sejumlah Sudo Royal Lord. Setiap Sudo Royal Lord memiliki kemampuan untuk menangani arah lima arah ras manusia Orde ke-8 atau bahkan arah enam arah sendiri, dan untuk menjaga dari yang kai, Sudo Royal Lord ini telah berkumpul dalam kelompok tiga orang, yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Selain Ordo ke-9 ras manusia yang dapat menangani arah tiga arah yang dibentuk oleh Raja Sudo Royal saja, jika penguasa Orde ke-8 ingin berurusan dengan Raja Sudo Royal ini, mereka harus mengumpulkan setidaknya empat arah lima arah, atau arah enam arah. Dengan kata lain, jika tiga Sudo Royal Lord membentuk formasi pertempuran, mereka akan mampu menahan lebih dari 20 master ras manusia Orde ke-8, menutupi kekurangan Black Inclan Territory Lord. Namun, itu juga karena yang kai sehingga tidak ada Sudo Royal Lord dalam arah tiga arah ini yang berani menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka semua menghemat sebagian energi mereka untuk berjaga-jaga terhadap serangan yang kai. Oleh karena itu, dilihat dari situasinya, sebagian besar master Orde ke-8 yang telah membentuk formasi pertempuran mereka sendiri berada di atas angin melawan Sudo Royal Lord. Situasi ini cukup aneh. Dalam pertempuran ini, sejak pasukan ras manusia melangkah ke garis pertahanan yang dibentuk oleh klan tinta hitam, mereka segera jatuh ke dalam keadaan cemas. Para prajurit dari kedua belah pihak tersebar di medan perang yang luas, bertempur sampai kekosongan bergetar dan empat arah menjadi tidak stabil. Sinar cahaya ditembakkan dari Evil Breaking Divine Lens, dan hampir setiap kali seberkas cahaya ditembakkan, beberapa master klan tinta hitam akan menderita kerugian atau bahkan mati. Untuk menghadapi pertempuran ini, ras manusia telah mendistribusikan semua Evil Breaking Divine Lens mereka. Bagaimanapun, ras manusia tidak perlu khawatir tentang persediaan lagi dan tidak perlu menahan diri. Dalam pertempuran ini, ras manusia harus habis-habisan. Tidak lama setelah enam pasukan ras manusia di tengah mengambil alih garis pertahanan klan tinta hitam, enam pasukan di kiri dan kanan juga telah menembus blokade klan tinta hitam dan tiba di celah gunung yang rusak untuk menghadapi klan tinta hitam. Pertempuran di Noriteren Pas sudah berjalan lancar. Mo Yu, raungan marah tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di kehampaan. Mengikuti raungan ini, sosok agung menerobos blokade berat pasukan klan tinta hitam dan bergegas maju. Seperti yang dikatakan Mo Yu dan Mo Nayye sebelum pertempuran, jika perang besar pecah, para penguasa Orde ke-9 ras manusia pasti akan datang untuk menemukannya, karena menurut intelijen yang dikumpulkan oleh ras manusia, hanya ada dia dan Mo Nayye Raja Kerajaan klan tinta hitam, membatasi upaya mereka akan sangat memuntungkan perang. Kata-kata Mo Yu menjadi kenyataan, dan orang yang datang untuk menemukannya tidak lain adalah Siang San. Karena dia mengharapkan situasi seperti itu terjadi, Mo Yu secara alami siap. Sekarang Siang San telah memanggilnya, dia secara alami tidak akan menghindari pertempuran. Selain itu, Siang San adalah Orde ke-9 yang baru dipromosikan, jadi dia tidak perlu takut padanya. Jika Yang Kai melawannya, dia mungkin perlu lebih berhati-hati. Karena itu, setelah raungan Siang San, Mo Yu bergegas keluar dari Nori Teren Pas. Bahkan sebelum sosoknya tiba, sejumlah besar kekuatan tinta telah tersapu, berubah menjadi awan tinta hitam raksasa yang menutupi langit dan langsung menyelimuti Siang San. Pada saat berikutnya, suara pertempuran sengit terdengar dari dalam awan tinta hitam, dan saat itu terjadi, awan tinta hitam dengan cepat membubung ke langit, menjauh dari Nori Teren Pas. Dalam pertempuran antara Orde ke-9 dan Raja Kerajaan, gelombang kejut dari pertempuran itu sangat kuat. Jika seseorang tidak meninggalkan medan perang utama, apakah itu ras manusia atau klan tinta hitam, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Mo Yu maupun Siang San, jadi ketika mereka bertarung, mereka diam-diam menggeser medan perang. Mo Na Ye, raungan lain terdengar dari pasukan ras manusia. Melihat bahwa Siang San telah berhasil mengerahkan Mo Yu, O Yang Li Ye bersiap untuk mengikuti rencana awalnya untuk menemukan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam lainnya. Selama dia bisa menjerat Mo Na Ye, dua Raja Kerajaan dari pihak Klan Tinta Hitam tidak akan bisa menangani hal-hal lain, mereka tidak harus membunuh dua Raja Kerajaan ini. Dengan menjerat dua Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam, seluruh pasukan Klan Tinta Hitam tidak akan memiliki pemimpin. Namun, saat dia akan bergerak, sekelompok Sudo Royal Lord membentuk arai tiga arah dan menghalangi jalannya. Meskipun ada lebih banyak Master Orde Kedelapan dari pasukan Neter Misterius yang datang untuk membantu, pihak Klan Tinta Hitam juga memiliki penguasa wilayah dan Sudo Royal Lord lainnya. Untuk sementara waktu, dengan O Yang Li Ye di tengah, ras manusia dan Klan Tinta Hitam benar-benar mengumpulkan sejumlah besar Master dan mulai saling menyerang. O Yang Li Ye sangat marah, dan saat dia bertarung dengan tiga Sudo Royal Lord, dia merau. Mo Nay Ye, jika kamu punya nyali, ayo bertarung dengan kakekmu satu lawan satu. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, Mo Nay Ye, yang menjaga Nori Teren Pas, tetap bergeming, memperlakukannya seperti tidak ada apa-apanya. Dengan Yang Kai sebagai ancaman potensial, bagaimana mungkin Mo Nay Ye peduli dengan O Yang Li Ye? Dari sudut pandangnya, ancaman terbesar dari ras manusia saat ini hanyalah Yang Kai. Pada saat yang sama pasukan ras manusia menyerang, Yang Kai juga menyerang. Dengan mengandalkan Divine Ability bawaan milik Thunder Shadow dan Space Time River miliknya sendiri, Yang Kai dapat memperoleh beberapa keuntungan setiap kali dia menyerang. Di seluruh medan perang, semua Sudho Royal Lord adalah mangsanya. Meskipun Sudho Royal Lord telah membentuk formasi pertempuran dan masih menahan diri untuk menjaganya, ketika Yang Kai tiba-tiba muncul dalam formasi pertempuran dan menyerang mereka, Sudho Royal Lord masih akan lengah. Jika mereka beruntung, mereka akan dapat memblokir serangan Yang Kai dan bertahan, tetapi jika mereka tidak beruntung dan Sungai Ruang Waktu muncul, tiga Sudho Royal Lord akan ditarik ke dalamnya. Adapun apa yang akan terjadi jika mereka jatuh ke Sungai Ruang Waktu, jelas bagi klan Tinta Hitam. Yang Kai bolak-balik melalui medan perang lagi, setiap kali dia berhasil, dia akan dengan cepat melarikan diri, menemukan tempat kosong, dan menyelam ke Sungai untuk membunuh Raja Sudho Royal yang ditangkap. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin Sudho Royal Lord telah terbunuh. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Yang Kai sendiri lebih dari gabungan semua Master Order ke-9 lainnya. Ini adalah kerugian besar bagi klan Tinta Hitam, menyebabkan Monaye menjadi cemas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia selalu ingin mencari tahu keberadaan Yang Kai, tetapi di medan perang yang begitu luas, dengan Yang Kai muncul dan menghilang seperti hantu, sangat sulit baginya untuk melakukannya. Melihat situasi menjadi semakin tidak terkendali, Monaye tahu bahwa jika dia tidak bertindak sekarang, situasinya akan menjadi lebih kacau. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat ke arah celah gunung yang mengjulang tinggi di langit. Ure yang pas adalah celah gunung yang diambil Yang Kai dari Nori Teren pas 20 tahun yang lalu. Sekarang, itu telah menjadi tentara pusat ras manusia, Komandan Ras Manusia, Mijing Lun, duduk di atasnya dan mengordinasikan seluruh medan perang. Setelah 12 pasukan besar ras manusia dimobilisasi, Pure yang pas melayang di luar medan perang, tampak sangat mencolok. Terima kasih telah menonton!